Tahapan pertama analog switch-off akan diterapkan di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah dalam kurang dari enam pekan lagi. Tepatnya pada tanggal 30 April 2022 mendatang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menyatakan telah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait rencana migrasi dari analog ke digital itu. Informasi peralian sudah disampaikan hingga ke pihak kecamatan. Disko Mimfo menjelaskan koordinasi juga ikut dilakukan bersama lembaga penyiaran, baik para pemegang moks aso, televisi swasta, hingga ke TV lokal dan komunitas. Jadi kita secara bertahap juga secara tidak langsung juga kita menyampaikan kepada masyarakat melalui daripada kemampuan kepentingan seperti kiamat, murah, bahwa nanti pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi akan membagikan setopo gratis kepada masyarakat miskin. Nah jadi memang sudah disiapkan sedemikian upah untuk peralihan daripada TV analog kepada TV digital. Jadi ini diperuntukkan semua kepada masyarakat miskin yang menggunakan data DTKS yang ada di sosial. Dengan migrasi tersebut, warga Kota Pontianak diimbau segera beralih ke siaran TV digital. Selain bisa menikmati kualitas gambar yang lebih baik, suara tayangan yang ditampilkan juga dipastikan sangat cernih. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat